Sejak Kamis 18 Januari pagi hingga sore, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan simpatisan dan pengurus parpol pendukung yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun. Momen ini bersamaan dengan kegiatan bersama sejumlah pengurus cabang parpol pendukung yang dilakukan secara tertutup di kantor DPC-PDIP Kota Madiun. Di Ngawi, Ganjar sempat mengunjungi pabrik sepatu di desa Karang Tengah, Prandon, Kecamatan Ngawi. Pabrik sepatu PT. Dwi Prima Sentosa tersebut mengerjakan pesanan sejumlah sepatu merek luar dan diperuntukkan pasar luar negeri. Sementara itu, di Kota Madiun, Ganjar menemui simpatisan dan relawan di halaman salah satu studio radio yang berada di selatan terminal Kota Madiun. Pihaknya meminta dukungan saat pemungutan suara pada Pilpres 14 Februari mendatang. Beberapa negara di luar sana yang diuntukkan, katakan, untuk si alas kaki seperti yang ada di pabrik ini bisa kita dorong. Membama kapasitas turun di lobby. Ini perlu bantuan-bantuan yang bisa diberikan karena ini menerapkan kekerjaan lumayan padat karya. Menurut rencana, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini malam nanti bakal meneruskan safari politiknya di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Magetan. Di antaranya menemui relawan tokoh masyarakat serta para influencer dan para genzet. Dari Ngawi dan Kota Madiun, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muartakan.